Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sebelum dicabut, lampiran peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang ditenatangani oleh Presiden Joko Widodo menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya dalam lampiran perpres tersebut diperbolehkan investasi minuman beralkohol di daerah tertentu dari sebelumnya yang masuk kategori daftar negatif investasi. Keputusan pemerintah membuka bidang usaha minuman beralkohol tidak lagi masuk daftar negatif investasi menuai kritik berbagai kalangan. Kepala Ekonom Dana Reksa Mukti Prastiani Suyamun menilai, pemerintah perlu merinci aturan investasi di sektor minuman beralkohol mengingat berpotensi menimbulkan persoalan sosial di masyarakat. Investasi minuman beralkohol cenderung kontraproduktif meski dapat membuka lapangan pekerjaan. Tapi mungkin daftar positif ini juga kita perlu lebih jelas lagi apakah itu berapa persen. Karena positif kan berarti dia boleh ada investasi asing gitu kan, tapi mungkin dibatasi juga. Jadi saya belum baca dengan detail apakah berapa persen dibolehkannya, apakah full foreign investment atau ada persentasi tertentunya. Dan kalau dampaknya memang secara, terutama secara sosial pasti akan memberikan ada sedikit resistensi dari masyarakat. Karena produksi minuman beralkohol itu adalah sesuatu yang tidak syariah lah gitu ya, tidak baik dari susah kanan Islam. Pendapat serupa dikatakan ekonom Indef Pima Yudhistira. Menurutnya pembukaan lapangan kerja dari investasi minuman beralkohol tidak terlalu besar, tetapi dampak dari sisi kesehatan harus diperhitungkan pemerintah. Minuman beralkohol berpotensi membebani keuangan negara karena harus menanggung biaya kesehatan akibat konsumsi minuman beralkohol. Tapi kalau kita bicara ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, maka ini harus dipastikan, ini minuman beralkoholnya apakah hanya berorientasi pada pasar ekspor atau justru tadi untuk menutupi kekurangan impor di dalam negeri sehingga tujuannya adalah kepada masyarakat di dalam negeri. Nah ini kalau sampai terjadi kekonsumen dalam negeri yang disasat, tentu perhitungannya beda. Perhitungannya bisa jadi nanti kepada dampak kesehatan. Membuka lapangan kerja mungkin tidak terlalu besar, tetapi dampak di sisi kesehatan masyarakat, bagaimana nanti klaim BPJS kesehatan misalnya 10 tahun, 15 tahun ke depan, kalau konsumsi minuman beralkohol meningkat, ini akan berakibat juga kepada anggaran ke depan. Dapat dari cukai minuman beralkohol tidak seberapa, tapi dampak yang ditanggung dari BPJS dan keterlibatan APBN untuk menanggung biaya kesehatannya itu juga harus dihitung. Saya kira itu secara objektif yang berikan. Sementara Gubernur Jeoborat Ritwan Kamil mempertanyakan mengapa pemerintah mengeluarkan minuman beralkohol dari daftar negatif investasi. Padahal masih banyak sektor usaha di luar minuman beralkohol yang dapat ditawarkan sebagai peluang investasi. Dalam pandangan saya, memajukan Indonesia itu banyak investasi-investasi lain yang menjanjikan dibanding miras. Tapi tetap masalah ini karena mengebuka di masyarakat, kita tunggu hasil dari kesimpulan MUI dan lain-lain apakah bisa dilaksanakan seperti yang diwacanakan atau ada pengetahatan, peraturan, saya kira kita tunggu. Kepastian diperbolehkannya investasi minuman beralkohol tertuang dalam peraturan Presiden No. 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo. Namun peraturan tersebut menyebut sejumlah syarat bagi investasi minuman beralkohol. Di antaranya investasi minuman beralkohol hanya diperbolehkan di empat provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Investor minuman beralkohol juga harus memperhatikan budaya dan kearifan lokal sebelum mendirikan usaha minuman beralkohol.